Polres Batubara bersama dengan Badan Narkotika Nasional dan Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan gelar operasi Ketupat Toba 2019 dengan cara melakukan tes urin terhadap seluruh para supir bus di Sebejangkar, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya penggunaan narkotika di kalangan para supir yang dapat berdampak buruk terhadap tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Proses pelaksanaan tes urin juga sempat diwarnai dengan aksi penangkapan supir bus yang melarikan diri karena dari hasil tes urin menyatakan bahwa sang supir terbukti positif mengkonsumsi narkotika. Kepada petugas, sang supir mengaku sudah mengkonsumsi narkotika selama 2 bulan. Dan dari 20 supir yang mengikuti tes urin, petugas berhasil menahan 3 orang yang diduga positif sebagai pengguna narkotika. Dan ketiga supir tersebut kini sudah diamankan 5 Polres Batubara guna penyelidikan lebih lanjut. Hari ini dari pihak Polres Batubara, berkonsumsi dengan BNNK Batubara, dari Pemda, Dinas Perhubungan dan Kesehatan, melaksanakan kegiatan perusahaan urin daripada para pemudi kendaraan yang berada di wilayah Batubara. Apa saja yang ditemukan dalam kerajaan ini, Dan? Dari 20 ada 3 yang telah terindikasi menggunakan narkoba. Pemudi seperti apa yang kita lakukan pemeriksaan, Dan? Seluruh pengemudi kendaraan umum, kita lakukan pemeriksaan, karena kita berharap setiap pemudi itu wajib daripada pemeriksaan urin ini, sehingga tidak terimbas kepada pengaruh narkoba. Imbauan kita, Dan? Imbauan kita kepada seluruh masyarakat dan kepada khususnya pengemudi, agar mencuri narkoba, dan kegiatan kita lakukan dalam rangka... Dari Sumatera Utara, Fadli Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.